Pemilu Sintu Dari data yang kami peroleh, setidaknya ada 147 perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Dimana hanya 8 diantaranya yang memenuhi syarat formal 7 diantaranya dilanjutkan ke tahap pembuktian Sedangkan satu lainnya oleh MK dijatuhkan putusan selah dan dilakukan perhitungan ulang Sedangkan 140 perkara lainnya diputus dan dinyatakan tidak dapat diterima Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh MK Baik dalam perkara pemilu ataupun pilkada mengalami ketidakoptimalan Dan menimbulkan yang namanya ketidakpastian dan ketidakadilan Ketidakpastian dan ketidakadilan ini dapat dihilangkan Dengan cara mengsinergiskan seluruh proses adjudikasi baik pemilu ataupun pilkada Aktivitas demokrasi dalam konteks pembukaan kekuasaan Dan dalam hal ini menambahkan pembukaan yang baik Dengan akuran yang berlandeskan Karena peraturan-peraturan yang dapat mengakomodasi kepentingan semua bahan-bahan Yaitu negara, penyelenggara, para calon pemilihan, serta masyarakat Kami menyadari bahwa perlunya adanya pengadilan khusus yang memiliki kompetensi dalam hal penyelesaian perkara Pembukaan pemilu dan memiliki pilkada Pengadilan khusus pemilu harus bersifat singkat dan cepat Sehingga pemilu memiliki dan sedang berlangsung tidak akan tergambung Hakim-hakim yang mengadili perakaran pengadilan khusus pemilu Terdiri dari hakim ahli di bidang pidana, kata usaha negara, dan kata negara Dalam hal ini pasti akan timbul kendala Karena sesuatu yang baru pasti akan menimbulkan kendala dan resistensi Namun lambat laun seiring berjalannya waktu Pasti akan mencipta suatu sistem yang dapat dipercaya oleh masyarakat Dan merupakan cerminan demokrasi dari masyarakat Indonesia Karena itu kami dari tim Primus Interpares menyatakan setuju dengan adanya pengadilan khusus pemilu Ijinkanlah saya menyampaikan satu adanya di buku Aktus reminae remil grafabit Yang artinya Tindakan pengadilan tidak akan menyakiti siapapun Salam Primus Interpares